Hari ke-68, pagi ini latihan otot kaki lagi, David siap lompat lebih tinggi dan gak baik dari danya. Hari ke-12 anak ajaib David Ozora menjalani perawatan di rumah atau home care. Sejak David Ozora siuman, ia harus menjalani fisioterapi agar aliran darah, gerak tubuh bisa kembali normal. Ayah Jonathan tak bosan-bosan selalu memberikan update kondisi putra kesayangannya ini. Pagi ini, Jumat 28 April 2023, Ayah Joe kembali membagikan momen David menjalani terapi untuk pemulihan otot-ototnya. Khusus hari ini, David menjalani fisioterapi untuk membentuk dan menguatkan otot kaki. Itu ditegaskan Ayah Joe lewat unggahan instastory pribadinya pagi ini. Late day, lagi biar bisa lompat lebih tinggi. Tulis Ayah Joe David dipandu oleh terapis yang sungguh profesional dan mengerti soal kondisi David sekarang. Hingga selalu sabar dan terus membantu David di setiap harinya. Tak hanya itu, kaki David juga terlihat dipasangkan karet untuk melatih ototnya. David dengan semangat terus menjelaskan instruksi yang diberikan terapisnya ini. Nampak, David juga sudah bisa berkomunikasi dengan baik, layaknya orang-orang normal. Mau pilih kanan atau kiri yang nahan? Kiri. Kiri? Kiri yang nahan. Oke. Tapi ini nahan ya? Ini angkat dulu. Oke, nahan tuh di tunik dan disini. Dan disini ya? Iya. Angkat dulu. Nahan. Di angkat. Itu ya? Iya. Oke. Turun dulu. Uit. 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 Up. Uit. 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 Terima kasih. Alah kesembuhan Anda David agar kamu bisa melompat lebih tinggi dari hari kemarin dan menggapai titah citamu. Terima kasih untuk terapis dan tim medis David yang selalu mendapingi fisioterapinya setiap harinya. Perkembangan David hari ke hari adalah kabar baik untuk kami. Semangat jalani terapinya David, kamu anak kuat. Jika kamu merasa patah semangat dan ingin menyerah, ingat dengan julukan anak ajaib yang mama-mama online semakin untukmu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya. Terima kasih.